9 super power yang akan lo dapatkan saat berhasil lepas dari kecanduan BOKIP Pertama, menghapus sejarah versus menciptakan sejarah Pecandu film dewasa itu lebih sering menghapus sejarah dibanding pemerintah Korea Utara atau China Pasti, mereka sibuk deleting history browsernya karena malu ketahuan orang lain Kalau lo bisa lepas dari kecanduan ini, lo akan dapat kekuatan untuk creating history Mulai membangun sejarah gemilang, cerita kemenangan dalam hidup lo sebagai seorang pria Kedua, berhayal versus berpikir Saat pecandu bakal sibuk berhayal, bermimpi, membayangkan berandai-andai dapetin cewek impian Terus abis itu enak-enak sama dia, lo yang udah bisa lepas dari kecanduan Bakal pakai waktu lo buat berpikir Bikin rencana, planning, strategi buat hidup yang lebih baik Ketiga, brain fog versus mental clarity Para pecandu BOKIP ini punya brain fog, kabut di otak mereka Yang bikin mereka males gak pengapain, overthinking Gak bisa ngerjain sesuatu sampai tuntas Saat menjauhi film dewasa, lo bakal dapetin mental clarity Pikiran yang cernih, segala sesuatu kelihatan lebih jelas, terang-benderang, gampang cari solusi Keempat, kehabisan versus kelebihan energi Penikmat BOKIP bakal jadi cowok yang lemesan, selalu kehabisan energi Saat lo bisa lepas dari kecanduan ini, lo akan punya kelebihan energi Bisa lo pakai, buat bagusin badan biar lebih sehat dan good looking Atau lo pakai, buat cari duit tambahan biar lebih good reckoning Kelima, konsumtif versus produktif Para pecandu bakal punya mental konsumtif Selesai nge-BOKIP, mereka makin gak bisa lepas dari HP-nya Mereka bakal dong scrolling Ngabisin waktu nonton video-video shorts di HVP TikTok atau Rilis IG Kalau lo bisa menjauhi ini, lo akan punya mental produktif Gak cuma sekedar konsumsi konten di internet Tapi lo akan coba bikin sesuatu yang bermanfaat buat hidup lo Keenam, spender versus moneymaker Pecandu film dewasa ini akan didorong buat ngeluarin duit, jadi spender Gak cukup nikmatin konten gratisan Mereka bakal mulai keluar duit, buat konten berbayar Buat nyawarin cewek-cewek hot yang lagi live Buat subscribe OnlyFans Lebih parah lagi, buat depo judi online yang di-endorse sama cewek hot tadi Gak kerasa duitnya habis Bisa menjauhi hal ini, lo bisa hemat duit, bahkan bisa jadi moneymaker Manfaatin waktu lo, simpen duit lo Buat menghasilkan uang dengan lebih produktif Ketujuh, penonton versus tokoh utama Para pecandu ini akan membiasakan diri mereka jadi penonton Jadi NPC, jadi orang yang gak punya peran apapun di masyarakat Ibaratnya, mereka udah puas sekedar numpang hidup aja di dunia ini Sebaliknya, lo akan punya kesadaran untuk jadi tokoh utama dalam hidup ini Buat ngelakuin sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain Kedelapan, mangsa cewek buaya versus pemikat high value woman Pecandu PUKIP adalah sasaran empuk cewek toksik, jahat, dan matri Karena sulit dapetin cewek, dikasih perhatian dikit Mereka bakal langsung luluh Mau jadi badut, ATM berjalan, dikuras duit dan perhatiannya, dan akhirnya ditinggalin Cowok yang jauh dari kecanduan PUKIP Bakal jadi pria produktif yang punya value Akibatnya, mereka juga jadi lebih menarik di mata high value woman Kesembilan, budak versus tuan Ini yang paling penting Biarkan diri lo jadi pecandu film dewasa Maka lo akan jadi budak atas nafsu lo sendiri Tiap sange, terangsang, langsung deh lo lakuin hobi yang gak sehat ini Makin lama makin sering, makin parah makin ngerusak badan Beda, kalau lo bisa lepas dari hal ini Nafsu lo anggap sebagai sesuatu yang bisa lo kontrol Lo kuasai badan lo Bisa diarahkan jadi energi buat ngelakuin hal yang baik, positif, dan bermanfaat dalam hidup Bisa lepas dari kecanduan, ketagihan, BOKIP, dan pornografi Bakal bikin hidup lo lebih baik bro Memang gak bakal drastis Gak bakal langsung bikin lo dari yang tadinya pengangguran mageran Jadi miliarder internasional Tapi setidaknya, ini adalah langkah awal yang wajib lo ambil Kalau lo mau jadi high value man, jadi pria yang lebih baik Langkah-langkah taktis, detail, dan gampang dilakuin buat lepas dari kecanduan BOKIP Udah gue tulisnya lengkap banget buat lo di ebook Vibstronal Ebooknya bisa lo baca di kolom komentar, deskripsi, atau bio Salam Evelium Man Semangat Bro